Banyaknya jumlah anak-anak di DKI Jakarta yang positif COVID-19 kemungkinan terpapar dari COVID-19 varian baru Delta. Kabir Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia menuturkan ada sebanyak 1.112 anak yang terpapar COVID-19. Dari jumlah tersebut 282 kasus, menimpa anak usia 0 hingga 5 tahun. Dikutip dari Tribun Jakarta, Dwi menuturkan sebanyak 15% dari jumlah total kasus positif di DKI Jakarta. Di antaranya adalah anak-anak di bawah umur 18 tahun. Ada 1.112 anak-anak di DKI Jakarta yang terinfeksi COVID-19. Dari jumlah tersebut 830 kasus, menimpa anak usia sekolah 6 tahun sampai 18 tahun. Sementara 282 kasus adalah anak balita usia 0 hingga 5 tahun. Kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta sendiri pada Kamis 24 Juni, kini mencapai 7.505 kasus. Ada pun warga yang terpapar COVID-19 sehari ini, mayoritas berada di usia produktif, 19 tahun hingga 59 tahun. Sementara itu dikutip dari kontan.co.id, sedijen penjagaan dan pengenalian penyakit, dan PLT Dirjen P2 Pengementerian Kesehatan, Maksiren Rondonumu menuturkan kecenderungan mutasi COVID-19 Delta menyerang anak-anak di bawah usia 18 tahun. Jumlah rumah sakit menerima pasien yang terpapar COVID-19 varian Delta. Pasien tersebut rata-rata di bawah 18 tahun, bahkan ada pasien yang masih di bawah 10 tahun. Maksim menuturkan kemungkinan turunnya daya tahan tubuh anak menjadi faktor mudahnya terpapar COVID-19 varian Delta. Yang menuturkan apabila dibandingkan dengan COVID-19 sebelumnya, varian Delta sangat cepat menginfeksi tubuh pasien. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!